Halo teman-teman semua apa kabar dimanapun berada semoga pada sehat-sehat Di video kali ini kita akan bahas lagi teman-teman bagaimana cara mudah dan cara simple untuk mengetahui arah trend ini teman-teman Apakah kita open buy atau open sell nah karena itulah poin yang sangat penting dalam trading ini teman-teman Ketika kita salap analisa yang harusnya sell kita buy maka kita akan masuk ke jurang teman-teman kita akan mengalami loss Oke sekarang kita akan trading di pair line aja teman-teman selain euro dan XAU karena ini sudah sangat mudah kita eksekusi teman-teman Oke coba kita cari GBP ya coba kita cek GBP nah ini ini sangat mudah teman-teman untuk kita eksekusi ya dari struktur grafik ini Kita kan udah sering nih untuk mengsekusi market yang lagi sideways ya memang ini sideways nya cukup lebar ya area lebar teman-teman Ini sideways nya kita tandakan di atas dan kita lihat di bawah juga teman-teman Nah jadi ini sideways yang cukup lebar karena kita lihat ini ada di H4 teman-teman Oke jadi disini kita lihat teman-teman disini kita ada dapat setup ya setup sell ini sudah biasa kita gunakan teman-teman Nah saat ini kita lihat harga masuk ke setup kita teman-teman kita tandakan aja ya biar lebih terlihat jelas Oke kita pelan-pelan aja belajarnya disini Nah kita lihat teman-teman harga saat ini masuk ke zone area setup kita Nah karena kita ketahui biasanya harga ketika ada setup seperti ini maka biasanya akan masuk retest mengambil order ke setup Initial break sell ini teman-teman Nah lalu apa yang harus kita lakukan di posisi seperti ini Berarti kita ini sekarang didukung untuk open sell teman-teman Nah tipsnya kita tinggal cari di area ini Ini yaitu di time frame kecil teman-teman Apa yang perlu kita cari supply area untuk open posisi sell atau zone entry teman-teman Berhubung ini di zone time frame H4 Nah kita masuk ke M30 kita coba cek ya Ini tidak terlihat ya sebentar ya Nah sekarang kita perhatikan teman-teman Saat ini harga masuk ke zone supply yang ada disini Inilah yang saya maksud tadi Nah ini Jadi zone ini bisa kita gunakan Atau kita jadikan sebagai zone entry teman-teman Oke Dimana harga masih pertama kali masuk ke area tersebut Area ini masih fresh teman-teman Nah ini memang momen yang benar-benar tepat ya Kita masuk market dapat momen seperti ini Langsung aja kita hajar Kalau teman-teman masih ragu Silahkan open secukupnya Dan lakukan lagi disini pending order Nah yang penting kita ketahui bahwa zone entry kita itu adalah Di area ini teman-teman Area initial break yang ada di H4 tadi Nah bisa lagi kita lakukan pending di zone ini Oke selesai kita pending order disini teman-teman Jadi pending sebanyak-banyaknya Kalaupun nanti tidak berhasil ter-tracker Tidak masalah teman-teman Karena ini adalah zone yang masih fresh Berpotensi harga langsung mengalami penurunan kembali teman-teman Sesuai dengan adanya setup yang ada di time frame A4 Oke teman-teman Jadi sesimpel itu analisanya Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya Oke teman-teman Kita lihat disini Harga sudah melakukan rejection atau penurunan Dan sekarang harga masuk ke zone Demon area yang masih fresh ini teman-teman Jadi disini nanti bakal ada respon kembali teman-teman Nah untuk itu Saya akan take profit untuk semua layar ini Ini hanya target kecil-kecil aja teman-teman 30 pip saja sudah cukup untuk scalping Yang penting di video ini teman-teman bisa memahami bagaimana Kita menganalisa dengan mudah di market apa aja teman-teman Dan pending order ini juga jangan sampai lupa teman-teman untuk dihapus Saya akan hapus dulu semua ini Oke teman-teman Jadi sekian dulu untuk video hari ini Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini Salam profit dan tetap semangat Terima kasih telah menonton